Intro Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai tanda tangan elektronik Jadi apa sih tanda tangan elektronik itu? Tadi sudah kita bahas ya Bahwa menggambar tanda tangan kita dengan jari atau stylus di gadget Atau kita tanda tangan di kertas kemudian di scan, di crop, tempel di suatu dokumen pdf atau .doc gitu ya Itu ternyata mudah untuk disangkal Keotentikan, keutuhan dokumen yang ditanda tangani menggunakan metode tersebut Itu sulit untuk dijaga Nah, tanda tangan elektronik ini gitu ya Di berbagai peraturan di dunia bahkan, bukan hanya di Indonesia Dan juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Itu memang tidak diatur secara detail atau dibatasi atau ditentukan metodenya Nah, tetapi di pasal 11 ayat 1 Di undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik Indonesia Disitu diatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum Dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut Ada 6 butir dari huruf A hingga huruf F Jadi tidak ditentukan metodenya harus seperti apa Asal bisa memenuhi ketentuan yang diatur pada pasal 11 ayat 1 huruf A hingga F tersebut Nah, saya tidak akan membacakan satu persatu Ada persyaratan A Huruf A hingga huruf F Saudara bisa membaca sendiri tentunya Tetapi kalau kita intisarikan Persyaratan dari huruf A hingga huruf F Itu sebenarnya kembali ke Dua fungsi tanda tangan yang Kita sudah bahas di awal Yaitu satu memastikan Si tanda tangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menandatangani suatu dokumen Yang kedua Memastikan segala perubahan pada isi dokumen yang telah ditandatangani tersebut Setelah ditandatangani para pihak Kalau ada perubahan harus dapat diketahui Harus dapat dideteksi Intinya itu Selama dua hal itu terpenuhi Dipecah lebih detail huruf A sampai F Jadi 6 Padahal intisarinya dua hal tersebut Maka tanda tangan elektronik Dikatakan di pasal 11 ayat 1 Memiliki kekuatan hukum Dan akibat hukum yang sah Nah Sekarang coba kita bedah gitu ya Metode-metode tanda tangan elektronik itu apa aja sih Yang umum kita jumpai Tadi yang kita sudah sering ambil sebagai contoh Kita menggambar tanda tangan kita di layar gadget Langsung dalam bentuk digital Atau kita tanda tangan di kertas kemudian kita foto atau kita scan lalu kita crop Lalu kita tempel di satu dokumen Lalu kita klik centang saja misalnya Saya setuju terhadap syarat dan ketentuan di atas Atau misalkan Kombinasi antara kartu ATM dan PIN Yang menggantikan tanda tangan kita di slip penarikan tunai ya Di hadapan teller bank Itu juga salah satu bentuk tanda tangan elektronik Jadi kita mengetahui PINnya Kita memegang kartu ATMnya Itu salah satu bentuk tanda tangan elektronik Menggantikan tanda tangan kita di slip penarikan tunai di hadapan teller Atau misalkan SMS OTP Atau token internet banking Bahwa ketika kita masukkan kodenya benar Itu dianggap menggantikan tanda tangan kita di hadapan teller Nah itu adalah contoh bentuk-bentuk tanda tangan elektronik Tetapi Tetapi gitu ya Kekuatan pembuktiannya Itu tidak Sekuat Tanda tangan basah Di hadapan Let's say petugas bank ya Di hadapan teller misalkan Kenapa? Kita coba assess ya Beberapa Tadi Menggambar tanda tangan di layar gadget Bisa dengan mudah di Crop Di copy paste Ke banyak dokumen Sehingga kita bisa menyangkal dengan mudah Yang mulia Pak Hakim itu Bukan saya yang nempel gambar tanda tangan saya Mungkin orang nemu gambar tanda tangan saya somewhere Dimana Pindahkan tempel Pertama Kedua Kedua Isi dokumen juga begitu Ketika gambar tanda tangan itu ditempel gitu ya Kemudian di kemudian hari Dokumen pdf itu di edit di photoshop gitu ya Di screenshot di photoshop Isinya berubah juga Sulit diketahui ya sih Jadi ya Mudah disangkal yang mulia Pak Hakim dulu waktu saya Pun dia gak menyangkal di tanda tangan gitu ya Saya dulu tanda tangan Tapi dulu saya Tanda tangannya saya minjem Hanya 5 juta Gitu Bukan 5 miliar Tidak ada bunga gitu Kok tiba-tiba saya diminta bunga 5% Ini kok dokumennya Begitu ini pasti di edit nih di photoshop Sulit dibuktikan Apalagi hanya klik Centang Agree Nah begitu pula tadi Misalkan dengan pin gitu ya Dengan one time password dikirim lewat SMS gitu ya Orang juga masih bisa berdalih gitu ya Soal isi dari dokumen tersebut Atau bahkan betul gak dia yang menginput kode tersebut gitu Bahwa misalkan Ini ada suatu website gitu ya Atau suatu aplikasi gitu Yang kemudian menampilkan syarat dan kebentuan ya Menampilkan perjanjian Lalu untuk kita menyetujui itu Kita dikirim OTP SMS OTP melalui SMS Ketika kita input Kita kan dibilang setuju Tetapi Katakanlah kita Tidak pernah merasa menerima Kode tersebut Merasa tidak pernah menginput gitu ya Atau oke kita merasa menginput gitu Tetapi kita lihat ketika di layarnya itu dulu tulisannya Perjanjiannya tadi 5 juta bunga 0% Nah Yang menguasai sistem elektronik tersebut Itu kan pihak yang mengelola Yang memiliki si website atau aplikasi itu Nah posisi kita gitu ya Misalkan sebagai user Sebagai customer gitu Kan sulit juga Kita kan tidak punya kontrol Tidak punya alat bukti yang setara gitu ya Coba bandingkan Dengan si slip transfer yang Atau slip tarik tunai Yang kita tanda tahan basah di hadapan teller Itu kan ada kopinya tuh Karbon kopi tembus kan Kita pegang satu lembar gitu ya Si teller juga pegang satu lembar Jadi ketika kita bilang enggak kok Kita waktu itu Saya waktu itu Mau tarik tunai hanya 50 juta Atau hanya transfer ke rekening nomor sekian kok Sekian juta gitu ya Kemudian ketika hasilnya berbeda Diproses oleh bank tersebut Kita juga pegang alat bukti yang Slip transfer yang kita tanda tangan itu Karbon kopinya Teller juga Kalau dulu enggak bapak memang benar Dia bisa membuktikan dengan itu Tapi kalau dengan sistem elektronik tadi Sistem elektroniknya kan Dimanage Dikelola oleh Si bank Kita hanya Klik-klik setuju di layar Masukkan kode Sehingga ya sebenarnya Kalau ketentuan itu Yang waktu kita setuju Apa yang tampil di layar itu Ya kemudian Disengketakan Ya Debat kusir juga Buktian ya kenapa Karena apapun yang ada di sistem Dalam aplikasi website itu Tentunya gitu ya Bisa di Ubah Bisa diedit gitu Dengan mudah Oleh pihak yang Mengelola website atau aplikasi Tersebut Gak ada alat bukti yang setara Dari sisi Pihak satunya Dalam hal ini Biasanya Konsumennya Nah Itu tadi Adalah Contoh-contoh gitu ya Bentuk-bentuk tanda tangan elektronik Dengan spektrum Kekuatan pembuktian yang berbeda-beda Dari yang paling lemah Hanya Klik jantang agree Ya kemudian Nempel gambar Digital tanda tangan kita Gitu Dengan Goresan pada Layar gadget Atau di scan dari kertas Gitu ya Sampai Kartu ATM dan PIN Gitu ya SMS OTP Dan sebagainya Gitu Tetapi di Spektrum Kekuatan pembuktian yang paling kuat Gitu ya Ada yang lebih kuat dari Contoh-contoh tadi Namanya Adalah Tanda tangan Digital Ya Jadi bedakan istilah Tanda tangan elektronik Dan tanda tangan digital Tanda tangan elektronik Tadi luas Berbagai metode Itu dibuka oleh Peraturan di Berbagai belahan dunia Ya Tetapi ketika kita bicara Tanda tangan digital Ya Istilah bahasa Inggris Saja konsisten ya Jadi electronic signature itu Luas gitu ya Metode apa saja yang menunjukkan Seseorang menyetujui Suatu dokumen itu Salah satu bentuk Tanda tangan elektronik Gitu ya Tetapi ketika Istilah yang digunakan adalah Digital signature Atau tanda tangan digital Itu secara spesifik Merujuk ke Metode ya Yang menggunakan Digital certificate Ya Atau dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia Istilahnya adalah Sertifikat elektronik Gitu ya Nah Yang di dalam undang-undang kita Diatur Tanda tangan elektronik itu Ada dua jenis Tanda tangan elektronik Yang didukung dengan Sertifikat elektronik Atau tanda tangan elektronik Tersertifikasi Dan tanda tangan elektronik Yang tidak didukung dengan Sertifikat elektronik Atau Ya tanda tangan elektronik Yang tidak Tersertifikasi Nah Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di Kekuatan pembuktian Ketika disangkal Oleh Para pihak Ya Dalam suatu Perjanjian Ya Para pihak Yang bersangkutan Terhadap suatu dokumen Gitu Nah jadi Tanda tangan digital Adalah Salah satu Bentuk Dari Tanda tangan elektronik Tetapi yang kekuatan Pembuktiannya Paling kuat Setara dengan Tanda tangan basah Atau bahkan Lebih kuat dari Tanda tangan basah Kekuatan pembuktiannya Nah sekarang Mari kita bahas Seperti apa sih Tanda tangan digital Atau Ya alias Istilah lainnya Tanda tangan elektronik Tersertifikasi Nah Pertama Tadi Tanda tangan digital Itu sudah pasti Pakai sertifikat elektronik Gitu ya Makanya nama lainnya Tanda tangan elektronik Tersertifikasi Nah Jadi pertama-tama Setiap orang Yang mau Bertanda tangan Menggunakan Tanda tangan digital Atau tanda tangan elektronik Tersertifikasi Itu gitu ya Harus Terlebih dahulu Memperoleh Yang namanya Sertifikat elektronik Dari mana dapatnya Dari penyelenggara Sertifikasi Elektronik Atau di peraturan Perundang-undangan kita Biasa disingkat PSRE Dan Kalau di bahasa Inggris PSRE ini Namanya adalah CA Kepanjangannya adalah Certificate Authority Nah apa tugas Dari CE atau PSRE ini Pertama adalah Memverifikasi Identitas Si pemegang Sertifikat elektronik Jadi kalau kita Mau bertanda tangan Menggunakan Sertifikat elektronik Menggunakan Tanda tangan digital Maka pertama-tama Kita harus Mendaftar Mendaftar Mengajukan permohonan Untuk memiliki Sertifikat elektronik Kepada CE atau PSRE CE atau PSRE Ini Diatur di peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dan di kebanyakan Negara juga sama Biasanya harus Mendapatkan pengakuan Atau izin Dari Negara Dalam konteks Indonesia Penyelenggara Sertifikasi elektronik Atau CE Itu Harus mendapatkan Pengakuan Dari Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Dengan cara apa? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggara Sertifikasi elektronik Indonesia Harus Berinduk Ke Kementerian Komunikasi Dan Informatika Saat ini Sudah ada Beberapa Penyelenggara Sertifikasi elektronik Indonesia Yang telah Berinduk Ke Kementerian Kominfo Salah satunya Adalah Privy Jadi Kalau sodara Mau Menggunakan Teraturan elektronik Tersertifikasi Pertama-tama Harus Mendaftar Ke PSRE Atau CE Misalkan Privy Jadi bisa Mendownload Aplikasi Privy Kalau pakai Android Di Google Playstore Di iOS Di Apple App Store Untuk kemudian Kita download Kita daftar Nah Saat kita Mendaftar Itu memang Tidak hanya Sembarangan Mendaftar Hanya dengan Alamat email Misalkan Atau hanya Ditambah Nomor handphone Misalkan Tetapi Kita memang Diminta Untuk Meng-input Nomor Induk Kependudukan Kita Nama Nama lengkap Sesuai KTP Tempat Tanggal Lahir Di samping Nomor Handphone Alamat email Dan yang terpenting Adalah Biometrik Wajah Kita Jadi kita Akan Diminta Seperti Berselfie Tetapi Selfie Di Aplikasi Privy Itu Punya Teknologi Namanya Lifeness Detection Atau Deteksi Kehidupan Yang memastikan Yang sedang Berhadapan Di depan Kamera Handphone Di aplikasi Privy Itu Bukan Foto Yang Dipaskan Di depan Kamera Kita Pastikan Yang sedang Mengambil Ini Fotonya Diambil Secara Live Bukan Di upload Lewat Gallery Bukan Juga Foto Yang Ditempelkan Depan Kamera Itu Kemudian Di capture Dan Itu Dikirimkan Melalui Koneksi Ke Servernya Direkturat Jenderal Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Jadi Kita harus Berterima kasih Juga Kepada Ditjen Duk Capil Kemendagri Kita adalah Salah satu Dari tidak Banyak Negara Yang Pemerintahnya Menyelenggarakan Layanan Verifikasi Biometrik Penduduknya Jadi Foto yang Tadi Diambil Di aplikasi Privy Itu akan Dibandingkan Oleh Ditjen Duk Capil Di server Mereka Dengan Algoritma Pengenalan Wajah Atau Facial Recognition Dicocokkan Dengan Foto Yang dulu Kita Difoto Di Kelurahan Waktu Bikin IKTP Dan Hanya Kalau Itu Cocok Memang Betul NIK Sekian Fotonya Dulu Di Kelurahan Orangnya Ini Nah Sekarang Yang lagi Selfie Untuk Daftar Sertifikat Elektronik Di aplikasi Privy Orangnya Match Cocok Sama Barulah Kami dapat Respon Match Dari Duk Capil Data-data Tersebut Tadi Nika Nama Tanggal Lahir Dan Sebagainya Termasuk Biometrik Wajahnya Cocok Barulah Permohonan Sertifikat Elektronik Si Calon Pemegang Sertifikat Elektronik Ini Akan Disetujui Atau Di Approve Nah Setelah Di Approve Barulah Si Ini Orang Orang Tersebut Menjadi User Privy Baru Bisa Menandatangani Dokumen Elektronik Menggunakan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi Alias Nama Bekennya Tandatangan Digital Tandatangan Digital Ingat tadi Tandatangan Elektronik Dengan Kekuatan Pembuktian Yang Paling Kuat Setara Dengan Tandatangan Basah Atau Bahkan Lebih Kuat Kekuatan Pembuktian Dari Tandatangan Basah Kenapa Karena Sudah Dipastikan Tadi Satu Identitas Si Tandatangannya Ketika Mendaftar Sertifikat Elektronik Di awal Yang kedua Memastikan Memastikan bahwa Yang menandatangani Dokumen tersebut Ya memang Orang tersebut Yang pertama Kali Daftar Yang kedua Memastikan Segala Perubahan Pada Isi dokumen Elektronik Yang ditandatangani Dapat Diketahui Nah Metodenya Seperti Apa Jadi Perlu Kita Pahami Ini cukup Panjang Metodenya Gini Yang namanya Tandatangan elektronik Tersertifikasi Atau Tandatangan digital Satu Tadi ada Aspek Sertifikat Elektronik Kemudian Pasti Yang namanya Tandatangan digital Ada yang namanya Pasangan Kunci Kriptografi Asimetris Apa itu Kriptografi Asimetris Akan kita bahas Di sesi Berikutnya Kemudian Ada yang namanya Fungsi Matematika Hash Hashing Jadi Dengan Tiga hal ini Sertifikat Elektronik Kunci Kriptografi Asimetris Dan fungsi Matematika Hash Tiga hal Inilah Yang membuat Dua fungsi Tandatangan layak Yang tandatangan Basah di kertas Tandatangan tidak dapat Menyangkal Ia telah Menandatangani Suatu dokumen Elektronik Dan Segala perubahan Pada isi dokumen Elektronik Setelah ditandatangani Harus dapat Diketahui Itu bisa tercapai Menggunakan Tiga hal tadi Nah jadi Pertanyaannya sekarang Dokumen yang telah Ditandatangani Secara Digital tadi Menggunakan Tandatangan elektronik Tersertifikasi Pakai Kriptografi Asimetris Hasil akhirnya Seperti apa sih Gitu ya Gak usah khawatir Jauh lebih Simple ya Dibandingkan Penjelasan Prosesnya Tadi Hasil dokumen Seperti ini Ya PDF ya Tetap kita bisa Buka Dengan PDF Reader Apapun Yang mau Adobe Reader Foxit Reader Nitro PDF Bahkan Microsoft Word Gitu Apapun Nah Kemudian Kalau dokumen Yang ditandatangani Secara digital Di sebelah Kiri ini Di panel ini Ada tambahan Perhatikan ya Ada tambahan Tombol Tombol Seperti pena Nah Bandingkan Saya bukakan Dokumen PDF yang Tidak ditandatangani Secara Digital Jadi Menggunakan Tandatangan elektronik Biasa Yang Tidak Tersertifikasi Nah Perhatikan Kalau kita lihat Kasat mata Gitu ya Pada bagian Body Apa Di tubuhnya Si Dokumen ini Perjanjian ini Tetap ada gambar Oretan Tanda tangan Para pihak Tapi lihat Di panel Sebelah kiri Tidak ada Tombol Signature Ya Bandingkan nih Sama yang Tanda tangan secara digital Ada tombol Pena ini Kalau yang tadi Tanda tangan elektronik Biasa Menempel gambar Image Goresan Tanda tangan Bagi dokumen ini Saja Tidak pakai Asimetric Keputografi Tidak pakai Certificate Elektronik Maka tombol ini Otomatis Tidak Ada Apa aja sih Informasi yang ditampilkan Kita bisa klik Di Signature Panel ini Yang dokumen Yang ditanda tangan Secara digital Nah terlihat Pihak satu Signed by Andi Pihak dua Signed by Marshall Pribadi Bisa dilihat Ada keterangan Signature is Valid Tanda tangannya Tidak Palsu Kita bisa lihat lagi Ada keterangan There have been no changes Made to this Dokumen Tidak ada perubahan Pada isi dokumen ini Setelah di Tanda tangani Kemudian Ini kata siapa sih Ini yang tanda tangan Marshall Yang tanda tangan Andi Nah kita bisa lihat Di sini Kita klik Signature details Kemudian ada Certificate details Nah sebelum masuk ke sana Di sini juga Bahkan ada yang namanya Penanda waktu Timestamp Tanggal berapa Jam berapa Menit berapa Detik berapa Dokumen ini di Tanda tangan Nah Ini kita klik Coba certificate details Nah Mungkin dari tadi Banyak dari Saudara yang Bertanya-tanya Sertifikat elektronik Ini bentuknya Seperti apa sih Seperti ini Ya inilah Sertifikat elektronik Kayaknya sertifikat biasa Ini namanya siapa Si Marshall pribadi Atau kalau tadi Andi Muncul Andi Di sini Nah menerbitkan Sertifikat ini Lembaganya siapa PT. Privy Identitas Digital Nah Tadi saya katakan juga Bahwa PSRE Ya Atau CE Di Indonesia Harus berinduk ke Kementerian Komunikasi Dan Informatika Artinya Kementerian Komunikasi Dan Informatika Harus juga Menandatangani Gitu ya Sertifikat induknya Si CE ini Dalam hal ini Privy Bisa dilihat dari mana Sini sebelah kiri atas Bisa dilihat Bahwa oke Ini Andi Sertifikat Andi Diterbitkan oleh Privy Nah siapa yang memberikan Trust Kepercayaan terhadap Privy Menerbitkan sertifikat Untuk Andi Tanda Tangan ini Bisa dilihat di atas Gitu ya Kominfo Root CE Republik Indonesia Nah itu yang namanya Rooting Jadi Mengakar ya Berindu kepada CE nya Root CE nya Republik Indonesia Yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Sesuai dengan Mandat dari Undang-Undang ITE dan Peraturan Turunannya Nah jadi ini Saudara-saudara Yang dinamakan Sertifikat Digital Dan di dalam Sertifikat Digital Juga ada yang namanya Public key nya Signer Sudah pasti Kita lihat Kesini Ya details nya Nah Ada yang namanya Public key Nah ini Ini Public key nya Si Signer ya Si Andi Si Marshall gitu Yang memang Toh semua orang Boleh tahu Boleh punya public key ini Jadi untuk PDF Reader Nanti untuk Website Kominfo Untuk verifikasi PDF yang telah Ditandangani Secara digital ini Maka membutuhkan Public key Untuk mendekrip Sertifikat ini Ya diambil dari Sertifikat ini Ya bisa dilihat Sertifikat Digital Itu juga selalu Menampilkan Algoritma yang dipakai Apa Algoritma hashing nya Algoritma Enkripsi nya Selalu juga Tampil Disini Nah Berikutnya kita akan Kupas Satu persatu SertifReal Sangat Sertif Chaos Sertif Sertif Sers Sertif Sers